Assalamualaikum, hai semua kembali lagi dengan channel The Purnaswa seperti biasa ya, kali ini aku akan berbagi resep kue cucur pandan resepnya anti gagal, mudah banget, hasilnya berserat dan tetap empuk walau sudah 2 hari mau tau cara dan bahannya apa aja, tonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa dukung terus channel The Purnaswa dengan tekan tombol subscribe, like, komen dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami untuk langkah pertama kita akan buat air gulanya ini aku buat dari 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres 200 ml air putih setengah sendok teh garam kemudian ini kita masak sampai gulanya larut masak air gulanya tidak perlu sampai mendidih ya setelah gulanya larut kemudian matikan api kompor kita sisikan sebentar selanjutnya kita buat untuk jus pandannya potong atau gunting kecil-kecil 2 lembar daun pandan kemudian kita tambahkan 120 ml air putih selanjutnya kita blender setelah sudah halus kita saring air pandannya langkah berikutnya siapkan wadah masukkan 125 gram atau 12 sendok penuh tepung beras 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu untuk ukuran tepung tidak terlalu munjung atau terlalu peres kemudian kita aduk sampai tepungnya tercampur merata selanjutnya masukkan air gula sedikit demi sedikit setelah air gula sudah dituang semua masukkan 120 ml air pandan yang sudah kita buat tadi kemudian ini kita aduk kembali sampai adonan halus licin dan tidak ada tepung yang bergerindil setelah adonan sudah halus dan licin ini kita aduk terus ya sampai 10 menit jika menggunakan mixer cukup 5 menit saja menggunakan kecepatan penuh agar nanti hasil kuenya bersarang ya saat digoreng setelah diaduk 10 menit ini adonannya sudah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini ya kemudian diamkan adonan selama 1-2 jam tutupi adonan dengan plastik atau kain bersih setelah 2 jam didiamkan kemudian buka tutup adonan selanjutnya aduk kembali adonan hingga tercampur merata agar tidak ada tepung yang mengendap di bawah setelah tercampur merata adonan ini siap digoreng siapkan wajan yang berbentuk cengkung lalu tuang minyak sedikit saja sekitar 1,5 sendok salt nyalakan api kompor sedang cenderung kecil ya untuk menuang minyak jangan terlalu banyak ya dan menuang adonan juga jangan terlalu sedikit karena jika terlalu banyak minyak dan adonannya terlalu sedikit nanti pasti akan gagal tidak bisa berserat seperti ini jadi minyaknya dan adonannya harus pas jadi untuk minyaknya cukup 1,5 sendok salt saja setelah minyak sudah panas kita tuang untuk adonan ini aku menggunakan cetakan kue kukus untuk takaran agar nanti hasilnya sama besar setelah adonan sudah membentuk serat dan seratnya sudah membentuk lingkaran kemudian siram bagian tengahnya dengan minyak goreng seperti ini agar kuenya membentuk pudel di tengahnya ya jika membentuk pudel seperti ini ini tandanya adonannya sudah berhasil ini terus disiram hingga kuenya matang ya setelah kuenya sudah matang ini mau dibalik juga boleh tapi sebentar saja ya kemudian keluarkan kuenya dari minyak kemudian tiriskan terlebih dahulu karena kuenya mengandung banyak minyak lakukan hal yang sama sampai adonannya habis selamat menikmati selamat menikmati nah untuk resep lengkap dan tipsnya sudah aku cantumkan di deskripsi box ini dia kue cucurnya sudah selesai dicetak kelihatan cantik banget ya ada rongga-rongga dan serat lembut dalam kuenya jika kuenya disobek kelihatan sekali ya ada seratnya seperti sarang semut semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih